Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini dijadwalkan memeriksa Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan, Harun Masiko, yang saat ini masih buron. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memeriksa dua orang yang disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Harun Masiko yang saat ini masih buron. Salah satunya adalah Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Hasto dijadwalkan diperiksa KPK pada hari ini, Senin 10 Juni 2024. Sebelumnya, Hasto juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama oleh KPK pada tahun 2020 lalu. Meski sebelumnya mengaku belum menerima undangan resmi dari KPK, namun Hasto Kristianto memastikan akan memenuhi panggilan KPK dengan rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kami ini kan partai yang sah menurut hukum, partai yang terus membangun supremasi hukum. Meskipun dengan pemilu kemarin supremasi hukum ini menghadapi suatu tantangan yang sangat-sangat serius, saya akan datang dengan tanggung jawab sebagai warga negara siap memenuhi panggilan. Apalagi KPK ini didirikan oleh Bumegawati. Walat saya kalau nggak hadir, maka saya akan hadir. Artinya sudah menerima undangan dari KPK, Mas? Kan hari Senin kata mau dipanggil, Mas? Belum. Ya kalau dapat informasi dari media ya nanti Senin saya kosongin untuk hadir di panggilan itu.